Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kembali hadir untuk menemani akhir pekan anda Dengan beragam informasi menarik seputar kegiatan 1 pekan di perguruan Islam Rauda Tuljana Bersama saya Fatoni Akbar, inilah Rauda Tuljana This Week selengkapnya Berita pertama, Sabtu 2 November 2024 Preskul Rauda Tuljana mengikuti Lomba Ikrom Fair 2024 yang diselenggarakan oleh SD Ikrom Wage Di antaranya Lomba Tafid, Lomba Tariku Green, Lomba Fusal, dan Lomba Mewarnai Dari beberapa lomba, ada dua lomba yang mendapatkan juara Juara doa, Lomba Tafid, dan Juara Harapan Lomba Menari Dengan adanya kegiatan lomba ini, melatih anak-anak untuk percaya diri tampil di depan umum Dan menjadikan pengalaman Lomba ini menjadi pengalaman yang berharga Berita kedua, pada tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November 2024 Siswa jenjang 6 SD Islam Rauda Tuljana melaksanakan kegiatan Mabit Malam Bina Takwa dan Permata Perkemahan Pramuka di Duyung Trawas Hilmo Jokerto Dengan tema membentuk pribadi yang bertakwa, beradab, dan bertanggung jawab Dalam kegiatan ini, peserta dibimbing untuk mengenal lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar Serta belajar bekerja sama dalam tim Melalui serangkaian kegiatan tersebut, diharapkan siswa tidak hanya mampu menghadapi tantangan di luar kelas Tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bertakwa, beradab, dan penuh tanggung jawab Berita ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 SD Islam Rauda Tuljana II, khususnya International Class Program jenjang 1 Mengadakan kegiatan sosialisasi dan aktifasi akun Mayon Pada kegiatan ini, sekolah mengundang wali murid beserta siswa untuk melakukan simulasi dan aktifasi akun Mayon Kegiatan ini diawali dengan placement test untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris awal siswa Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi, menambah minat baca, dan menambah vocabulari pada siswa kelas ICP Berita keempat, SMP Rauda Tuljana mempunyai keberakan baru dalam pembelajaran personal proyek di jenjang 9 Yaitu mendatangkan native speaker dari berbagai negara, guna mengasah kemampuan berbicara bahasa Inggris Mereka akan belajar bersama Mr. Eugene Lang dari Jerman Siswa-siswi akan belajar banyak kosa kata baru yang berkaitan dengan agama Islam dan kehidupan sehari-hari di Jerman Mr. Eugene Lang tidak hanya menyampaikan mengenai kehidupan Islam di Jerman Melainkan juga ruang tanya-jawab dan diskusi tentang keragaman budaya dan toleransi yang ada di Indonesia dan Jerman Semoga kegiatan ini mampu mengembangkan kecakapan siswa dalam public speaking Serta meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa Inggris Berita kelima, dalam rangka menyelaraskan pendidikan siswa di sekolah dan di rumah Komite Sekolah Rauda Tuljana mengadakan beberapa kegiatan keagamaan untuk wali murid dan umum Di antaranya kajian taklim, kelas bimbingan dan perbaikan bacaan Al-Quran, kelas hafalan Al-Quran, serta kelas tarjamah Al-Quran Kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa menambah keimanan dan ketakwaan, serta membantu meningkatkan kompetensi wali murid dalam membimbing putra putrinya dalam belajar dan hidup beragama Islam Ayah dan Bunda, penerimaan peserta didik baru program Inden masih berlangsung hingga tanggal 14 Desember 2024 Terkait pendaftaran baik pembayaran dan pengisian formulirnya bisa dilakukan secara online atau bisa datang ke kantor sekretariat perguruan Islam Rauda Tuljana Demikian berita Rauda Tuljana this week kali ini, saya Fatoni Akbar sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!